Terima kasih. 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 situasi terlentang di rupo lantai dua. Cerita mengenai kronologi awal penemuan jenazah Fitriya, kami dapatkan langsung dari ayah kandungnya. Ya, ayahnya kala itu mendapatkan informasi dari kekasih anaknya, bahwa Fitriya sudah ditemukan setelah sempat menghilang selama empat hari. Namun ironisnya, kala itu ayahnya menemukan Fitriya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pas saya melihat, astagfirullahaladzim, jadi dari posisi hidung ini sudah tidak berbentuk apa, seperti mengeluarkan daging. Sudah agak membiru, baunya sudah kecium dari situ. Saya peganglah tangannya, dinyut nadinya gitu. Saya pegang, aduh ini orang sudah meninggal, kata saya. Kecurigaan pun langsung mengarah ke Alung, kekasih Fitriya, yang awalnya mengaku bahwa ia dan pacarnya itu terlibat kecelakaan. Namun kecurigaan Iwan semakin menguat, lantaran saat itu ia sempat dihalang-halangi untuk melihat jernasah anaknya. Menyadari ada yang janggal, ia memutuskan untuk melapor ke polisi. Berdasarkan laporan dari ayah korban, polisi pun akhirnya mengamankan rahmat Agil Septiansyah, alias Agil, alias Alung, untuk diperiksa sebagai saksi di Polsek Bogor Barat. Dari hasil pemeriksaan, terungkap kalau Alung adalah orang terakhir yang bersama dengan Fitriya, sesaat sebelum ia dinyatakan menghilang pada 30 November 2023. Informasi ini diperkuat dengan adanya rekaman CCTV di parkiran salah satu hotel Melati di kota Bogor. Hal itu juga diperkuat setelah polisi memeriksa motor milik Alung, yang mana tidak ditemukan sedikitpun bekas kecelakaan. Pada 5 Desember 2023 atau 4 hari setelah jenazah Fitriya ditemukan, polisi akhirnya menetapkan rahmat Agil Septiansyah, alias Agil, alias Alung, sebagai seorang tersangka. Polisi berhasil membongkar tipu muslihat Alung, yang sempat berusaha memanipulasi kejahatan yang ia lakukan. Alung yang sudah sebelas bulan terakhir menjadi kekasih korban, akhirnya tak bisa lagi mengelak. Ia pun akhirnya mengakui telah membunuh kekasihnya itu dengan cara membekapnya. Ingin memutuskan hubungan dengan korban. Korban menolak, korban berteriak. Kemudian dari si tersangka, membekap mulut korban, menutup jalan nafas hidung dan mulutnya selama 5 menit. Kemudian melakukan menekan di bagian leher. Sehingga korban kehabisan nafas, dan kemudian meninggal dunia. Alung sungguh kejam. Wanita yang harusnya ia cintai, justru harus meregang nyawa di tangannya. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, membunuh kekasihnya sendiri. Ia dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya sahabat, mari kita lihat ya. Ini adalah pengendara yang, wow. Dia menelpon, tuh kan. Dia chatting. Terus dia nggak pakai helm. Wah, pasti dalam hatinya ini keren banget nih gue ya. Tapi, aduh mohon maaf ya. Mungkin menurut dia lebih penting telponnya ya daripada nyawanya sendiri. Hari ini bener-bener sungguh sangat di luar nalar. Nah ya sahabat, memainkan ponsel saat berkendara itu adalah hal yang sangat membahayakan untuk diri Anda maupun pengendara lainnya. Apalagi pengendara tadi tidak menggunakan helm ya. Dan berdasarkan pasal 283 Undang-Undang Lawal Lintas dan Anggota Jalan menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi, dapat dikenakan pidana kurungan 3 bulan dan denda 750 ribu rupiah. Selain itu, pengendara ini juga tidak menggunakan helm yang melanggar pasal 106 Ayat 8 dan dapat dipidana 1 bulan pejara dan denda 250 ribu rupiah. Ya sahabat, usai jadah kami akan kembali dengan informasi mengenai dua pemuda yang membawa kabur sepeda motor trail dari Indekos. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama CSI, sahabat akibat sopir mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan. Dua truk terlibat kecelakaan di jalur alternatif pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun sopir truk pengangkut asfal mengalami patah tulang karena sempat terjepit di dalam kabin. Dua truk terlibat kecelakaan di jalur alternatif pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Salah seorang supir truk ada yang masih terjepit di dalam kabin. Tak lama kemudian, warga sekitar berhasil mengevakuasi korban keluar dari dalam truk. Kecelakaan bermula saat truk boks yang dikemudikan oleh Muzani melaju dari Jember ke Banyuwangi dan mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan, melaju truk bermuatan asfal. Dalam waktu singkat, tabrakan kedua truk pun terjadi. Menurut polisi, kedua truk itu melaju secara ugal-ugalan di jalur yang berkelok. Singdam truk yang arah dari Banyuwangi ke Jember itu terlalu nganan. Soal posisi saya sudah masuk di lakar. Masuk jalan lakar itu sudah benar. Jadi saya sudah menuntut ngejar itu. Dari arah berlawanan, pas di depan, berhadapan. Alias adu bandeng. Korban satu orang mengalami luka di bagian kaki patah dengan tangan. Kasus kecelakaan itu selanjutnya ditangani oleh unit lakar lantas Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega. Untuk CSI, RTV. Sahabat, dua pemuda membawa kabur sepeda motor trail milik penghuni Indekos di Jalan Aladin, penjagalan penjaringan Jakarta Utara. Aksi kedua pelaku itu pun terekam CCTV Indekos. Dua pemuda ini sengaja memasukkan sepeda motor miliknya dan berpura-pura sebagai penghuni Indekos di Jalan Aladin, penjagalan penjaringan Jakarta Utara. Setelah memantau situasi dan dianggap aman, kedua pelaku pun kembali mengeluarkan sepeda motor dari parkiran Indekos. Keduanya pun melanjutkan aksinya dengan membobol kunci sepeda motor trail curiannya. Saat hendak membawa kabur, para pelaku sempat berpapasan dengan dua penghuni Indekos, namun keduanya tak menyadari aksi pencurian tersebut. Kini korban telah melaporkan kasus pencurian itu ke Polsek Penjaringan dan berharap para pelaku bisa ditangkap. Dari Jakarta Utara, Aprianto, untuk CSI RTB. Setelah itu, di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program Tuning Otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa terserikan CSI live di Youtube setiap Senin hingga Jumat pokok. Sorry, cut. Sorry, cut. Ini udah gak live di Youtube. Sorry. Coba di-edit. Sudah, coba. Oke, sip. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar TVC Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. DWilli Beride Jaring Puffagram. D software yang kalian c узнаwkan. Dan guele M Ар it di Canada. Sampai jumpa. Halo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton